Pemirsa pertandingan antara Indonesia dengan Uzbekistan memang berlangsung memilukan bagi Timnas Indonesia. Sempat mencetak gol di babak kedua, namun kemudian gol tersebut dianulir karena offside dari Ramadan Sananta. Gol kemudian dicetak di menit ke-68 oleh Timnas Uzbekistan. Prolehan gol juga kembali diperoleh setelah gol bunuh diri Pratama Arhan. Nah pemirsa untuk membahas laga Timnas Indonesia dengan Timnas Uzbekistan ini, di studio TV One sudah bergabung bersama kami jurnalis sepakpulat TV One, Putri Viola. Halo Fasal. Halo selamat pagi Kak Putri, gimana? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Fasal, walaupun agak sedih lihat hasil semalam. Sedih juga kan? Sedih juga. Semalam saya nonton, dan tentu hasilnya membuat saya sedih dan juga mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia juga jadi sedih. Kalau Putri gimana melihat hasil pertandingan tadi malam? Saya yakin apa yang dirasakan oleh Fasal, saya rasakan ini juga dirasakan oleh para penikmat ataupun juga para supporter dari Timnas kita setelah melihat hasil pertandingan semalam. Sedih pasti, kecewa juga apalagi kita kan punya ekspektasi yang begitu tinggi ketika melihat keberhasilan Timnas kita pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jadi yang pasti nyesek juga ya, apalagi ketika sudah ada gol dicetak oleh Muhammad Ferrari tapi kemudian dianulir oleh Wasid. Tapi Fasal, apapun itu hasilnya, walaupun itu kalah rasanya kita harus mengapresiasi, kita harus hargai apa yang sudah dilakukan, bagaimana pengorbanan dari Timnas, bagaimana upaya keras mereka. Mereka sudah menunjukkan bahwa mereka ini mengerahkan segala kemampuan di Fasal Group saat berhadapan dengan Qatar walaupun kalah, kemudian saat mengalahkan Australia yang di luar prediksi, kemudian juga membantai Jordania. Apalagi yang kita lihat bagaimana mereka begitu heroik, mereka begitu menunjukkan perjuangan yang begitu dramatis pada saat mengalahkan Korea Selatan. Nah, kalau kita bisa melihat ada satu sisi positif dari kekalahan yang diterima atau didapatkan oleh Timnas semalam, itu rasanya ada catatan bahwa Tim Nasional Indonesia U23 menjadi satu-satunya tim di ajang Piala Asia U23 ini yang berhasil menjaga gawangnya, nggak kebobolan, nggak berhasil ditembus oleh Uzbekistan di babak pertama dalam ajang Piala Asia U23 ini. Karena semua lawan-lawan yang dihadapi oleh Uzbekistan, baik itu di Fasal Group, ada Malaysia, kemudian ada Kuwait dan Vietnam, kalau saya tidak salah dilanjutkan di perempat final adalah Arab Saudi. Empat-empatnya ini semua kebobolan di babak pertama. Padahal kita tahu bagaimana kerja keras dari lini pertahanan, kemudian juga penjaga gawang kita Hernando Ari untuk bisa mengantisipasi segala peluang yang dibuat oleh Uzbekistan. Informasi juga mungkin untuk Fasal dan juga teman-teman semuanya, ataupun juga para penikmat bola. Statistik ini mengatakan, kalau saya tidak salah, ada 11 tembakan, satu mengarah ke gawang di babak pertama yang dilancarkan oleh Uzbekistan. Jadi kita sudah bisa bayangkan bagaimana berondongan demi berondongan serangan demi serangan yang dilakukan oleh Uzbekistan di babak pertama. Kalau kita lihat juga mereka begitu menekan, ball possession mereka ataupun juga penguasaan bola mereka juga begitu tinggi, tapi kita berhasil menjaga gawang, kita nggak kebobolan di babak pertama. Itu kita harus apresiasi walaupun kita menelan kekalahan. Dan mungkin saya juga bisa katakan Fasal bahwa kekalahan yang didapatkan, diterima oleh timnas kita semalam, rasanya harus disikapi dengan satu kesadaran, dua adalah evaluasi. Kesadaran ini mungkin kalau saya katakan bahwa adalah sadar bahwa butuh skill yang mungkin lebih dari saat ini, butuh semangat dan butuh apapun itu termasuk juga pemahaman teknik-taktik yang lebih dari saat ini jika kita ingin berbicara lebih banyak di level Asia. Karena di empat semifinalis ini, Fasal baik itu Indonesia, kemudian ada Uzbekistan, ada Irak, dan juga ada Jepang. Ini tiga lainnya adalah mereka sudah pernah merasakan menjadi juara di Piala Asia U23. Jadi kita dikeroyok sama tiga negara yang sudah pernah merasakan juara. Jadi menurut saya, kalau memang kita mau berbicara lebih tinggi di level ini, di level Asia, bukan lagi di Asia Tenggara, itu kita harus lompat, kita harus tingkatkan level kita, dan itu harus kita sadari sehingga kemudian harus kita evaluasi. Apa yang bisa menjadi pembenahan, kita banyak kok yang harus kita perbaiki setelah melihat penampilan semalam saat berada pada Uzbekistan. Nah itu Putri yang ingin juga saya tanyakan, karena tadi juga Putri sempat menyinggung bahwa di babak pertama saja kita sudah mendapat syuting atau tembakan itu sebelas. Dan satu on target. Nah ini berbeda seperti saat kita melawan Jordanianya dan juga melawan Korea Selatan, dimana kita mendominasi permainan. Betul. Malam tadi kita didominasi oleh tim Nas dari Uzbekistan. Nah kalau Putri melihatnya ini ada pengaruh apa? Apakah mungkin juga karena tidak bermainnya Rafael Strike, itu berpengaruh pada permainan Indonesia secara keseluruhan? Rasanya pasti itu berpengaruh. Kehilangan Rafael Strike di depan, ini membawa kelemahan ataupun juga membawa kekurangan kepada tim nasional kita. Raminan Sananta mungkin belum bisa memaksimalkan apa yang menjadi potensinya. Begitu juga dengan para pemain lainnya, mungkin kemarin belum bermain dengan upaya terbaik mereka seperti pada saat berhadapan dengan lawan-lawan sebelumnya. Berhadapan dengan Korea Selatan, berhadapan dengan Jordania ataupun juga Australia. Banyak faktor mungkin, salah satunya pelatih mungkin lebih tahu dan juga bisa menjadi bahan evaluasi. Tapi kalau saya lihat adalah kemarin bagaimana tim kita ini begitu bermain tidak lepas, padahal seharusnya bermain dengan sebuah tim yang besar, dimana kita ini mungkin posisinya juga tidak diunggulkan, apalagi dengan semangat dan kepercayaan diri tinggi setelah kita mengalahkan lawan-lawan sebelumnya. Tapi itu tidak terlihat semenjak babak pertama. Padahal yang kita harapkan adalah bekal yang kita dapatkan dari fase-fase sebelumnya bisa membuat para pemain ini lebih yakin, lebih percaya diri. Tapi mungkin melihat kolektivitas yang ditunjukkan oleh Uzbekistan, melihat determinasi yang dilunjukkan oleh lawan, mungkin para pemain kita juga agak sedikit bingung dan juga apalagi ketika kemudian peluang-peluang mereka tidak ada yang bisa menjadi goal. Itu menjadi sebuah rencana yang awalnya sudah dibuat tapi tidak bisa dilakukan di atas lapangan. Nah ketika kemudian babak kedua, kita lihat ada goal yang berhasil dicetak Ferrari dan juga diandular oleh Wasid, saya melihat betul, saya rasa dan juga mungkin ini jadi salah satu pengamatan oleh para pemirsa atau juga para pecinta timnas, kondisi mental dari para pemain ini kemudian kita drop, kemudian berubah, tidak sesolid seperti sebelum-sebelumnya. Nah ini juga menjadi sebuah evaluasi bahwa bagaimana kemudian sebuah kejadian di lapangan, ini membuat mental para pemain goyah. Ada mungkin juga faktor kelelahan, nah ini yang juga mungkin nanti harus diceritakan, ataupun kita cari tahu juga, karena memang turnamen ini kan pertandingan jadwalnya rapat-rapat. Kita memang pertandingan terakhir pada perempat final Jumat Dinihari. Seharusnya sudah memiliki masa recovery, masa pemulihan yang cukup, fasal. Tapi mengingat laga sebelumnya yang betul-betul menguras, bukan hanya menguras tenaga menurut saya, tapi menguras emosi dari para pemain, mungkin juga masih ada kelelahan yang dirasakan oleh para pemain, sehingga kemarin kalau kita lihat frustasi tidak bisa menembus pertahanan dari USB kita, kemudian juga stamina mungkin juga masih lelah, sehingga juga ada komunikasi yang tidak terjadi dengan baik. Salah satunya komunikasi yang tidak terlihat dengan baik atau tidak terjalin dengan baik, adalah bagaimana gol bunuh diri pertama Arhan itu terjadi. Adanya miskomunikasi antara Arhan dengan Hernando Ari selaku penjaga gawang. Rasanya itu yang bisa kita lihat, kekurangan-kekurangan dari timnas kita, termasuk juga ada satu hal yang rasanya ini masih menjadi kelemahan yang cukup konsisten, yang terlihat dari pertandingan pertama, bagaimana sisi kanan dari timnas kita masih bisa dieksploitasi, diekspos oleh lawan dengan cukup mudah. Nah sisi ini ataupun juga lini ini mungkin juga perlu perbaikan. Ada banyak faktor ya Putri, mungkin juga salah satunya faktor dari kenanya kartu merah Rizky Ridho di babak kedua, dan tentunya itu mempengaruhi mental dari keseluruhan pemain. Dan itu juga sebenarnya 50-50, kalau Putri melihatnya memang apakah Rizky Ridho layak untuk diganjar kartu merah tersebut Putri? Karena mengingat selain dari permainan, kepemimpinan wasit juga diseroti di pertandingan malam tadi. Iya, setelah pertandingan ini selesai, luar biasa nih kalau banyak netizen. Banyak kan menyeroti wasit begitu kan, apalagi wasit farnya begitu kan. Wah, mereka banyak juga yang protes. Para penikmat bola ini yang protes waktu kemudian gol dari Ferrari dianulir begitu kan. Wah itu nggak offset, itu nggak offset begitu kan. Tapi semalam juga di program kita, di Breaking News, kita sempat mengundang narasumber Jimina Pitubulu yang merupakan anggota komite atau juga komisi wasit PSSI, seorang matan wasit senior juga yang juga lisensinya juga FIFA, ini juga sudah menjelaskan bahwa memang apa yang dilakukan dari para wasit keputusan yang dikeluarkan, baik itu menganulir gol dari Ferrari karena Ramadan Sananta dinilai melakukan offset, kemudian juga memberikan kartu merah kepada Rizky Ridho di nilai tepat, kalau kita lihat kemarin juga apa yang dilakukan oleh Rizky Ridho mungkin cukup terpancing, begitu. Nah, ini juga menjadi salah satu evaluasi atau pelajaran untuk kita tidak mudah terpancing, sehingga pada partai nanti, perebutan tempat ketiga ini juga menjadi satu hal yang harus disoroti oleh para pemain. Bagaimana menjaga kestabilan emosi, bagaimana menjaga supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu yang malah merugikan tim, itu dia. Nah, oke. Lalu juga Putri, apapun itu kita harus move on dan tentunya kita tahu setelah pertandingan malam tadi Indonesia melawan Uzbekistan juga dihelat pertandingan antara Jepang melawan timnas Irak dan di situ Jepang menang 2-0 juga skornya dan artinya ke depan Indonesia akan berhadapan dengan Irak untuk memperbutkan posisi ketiga. Nah, Putri melihatnya peluang Indonesia ke depan untuk dapat posisi tiga itu bagaimana, Putri? Rasanya kita harus tetap yakin, Fasal. Begitu kan? Nah, saya yakin kita punya bekal yang cukup mumpuni untuk bisa menang berhadapan dengan Irak. Kita tahu Irak kemarin juga jadi korban dari Jepang, kalah juga 0-2. Nah, Indonesia memiliki waktu saat ini sebelum pertandingan, Kamis malam kalau saya tidak salah. Kamis malam 2 Mei akan melakukan pertandingan merebut tempat ketiga. Nah, saya berharapannya adalah para pemain ini bisa melupakan pertandingan ataupun kekalahan ini. Sama seperti ketika kita melupakan hasil dari Qatar, waktu itu sama juga masyarakat ataupun juga netizen mengatakan bahwa kekalahan kita itu gara-gara wasit. Nah, sama mungkin seperti kemarin penilaian dari masyarakat bahwa wasit ini menjadi salah satu yang punya andil untuk membuat kita kalah dalam pertandingan kemarin. Artinya adalah sikap wasit baik pada saat Qatar kemudian juga pada saat lagas malam ini begitu kontroversial. Nah, sudah waktunya kita melupakan itu, sudah waktunya kita menatap ke depan, bagaimana kemudian nanti Coach Sinteyong meramu lagi, meracik lagi taktiknya, strateginya untuk bisa menghadapi Irak. Apalagi satu lagi fasal yang membuat tim Nas kita ini harus bisa memenangkan, harus punya semangat yang sama lagi seperti saat melakoni laga-laga sebelumnya adalah kesempatan untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024, Olimpiade di Paris. Karena ketika nanti berhasil mengalahkan Irak, berhasil meraih kemenangan, artinya satu tiket sudah digenggam. Tidak perlu lagi melakukan pertandingan playoff berhadapan dengan Guinea pada awal main mendatang. Sehingga kemudian motivasinya adalah dua, yaitu mendapatkan peringkat ketiga, kemudian juga mengamankan tiket Olimpiade. Rasanya dua motivasi itu harus betul-betul ditanamkan oleh para pemain, sehingga kemudian tujuannya adalah fokus. Fokus sudah melupakan kegagalan menuju final, melupakan kartu merah yang didapatkan, melupakan sudah mencetak gol bunuh diri. Karena saya yakin fasal, itu ada beban itu sendiri di benak pemain. Jadi coba fasal bayangkan, Rizky Ridho adalah seorang kapten, kapten ini punya tugas besar, begitu membimbing teman-temannya, kemudian menciptakan suasana kondusif yang ada dalam tim, merangkul teman-temannya, tapi ternyata kapten ini malah diberikan kartu merah dan tidak bisa bermain di pertandingan berikutnya. Padahal kapten Rizky Ridho ini merupakan salah satu pilar, salah satu pemain inti yang diharapkan oleh Coach Sinteyong untuk bisa menjaga padusan pertahanan dari timnas kita. Nah, saya yakin Rizky Ridho juga pasti mungkin tidak bisa tidur nih, karena dapat kartu merah, apalagi pertama Arhan yang bikin gol bunuh diri. Jadi rasanya para pemain kita, kita harapkan bisa fokus menuju ke dua target tersebut, tujuan tersebut, sehingga melupakan apa yang sudah menjadi hal buruk yang dialami kemarin, berlatih atau memanfaatkan masa yang tersisa untuk bisa mempersiapkan diri, dan juga mempersiapkan diri dengan berbagai macam skenario. Artinya skenario adalah bermain normal 2x45 menit. Harus siapkan mental, harus siapkan kekuatan fisik untuk itu. Kemudian juga ada skenario mungkin, jika pada waktu normal ini kemudian hasilnya masih draw, masih sama, berlanjut kepada extra time. Berlanjut kepada extra time, artinya dia juga harus mempersiapkan kondisi fisik yang lebih prima kembali. Ketika itu kemudian, nanti hasilnya sama seperti Korsal kemarin tahu-tahu kondisinya begitu kan. Skenario ketiga adalah kemudian harus mempersiapkan para pemain ini ketika penentuan pemenang harus lewat adu penalti. Harus menguras emosi lagi, harus menguras kesiapan mental lagi, dan harus menguras kestabilan diri. Nah, itu yang paling penting untuk dipersiapkan menuju babak selanjutnya. Semoga itu untuk lolos dan mendapatkan slot olimpiade bisa menjadi motivasi lebih ya, Putri, untuk timnas Indonesia. Tapi untuk melihat pertandingan selanjutnya, Putri sebagai jurnalis sepak bola, melihat apa yang harus dibenahi oleh timnas Indonesia saat berhadapan dengan Irak, berkaca pada pertandingan malam tadi melawan Uzbekistan. Baik, berkaca pada pertandingan semalam, rasanya kita harus membenahi juga mengenai kolektivitas kerjasama antar pemain, kemudian juga transisi yang kalau kita lihat kemarin transisi dari bertahan, kemudian menyerang, ataupun juga sebaliknya dari menyerang, kemudian bertahan. Ini yang mungkin masih agak lambat, nah transisi itu juga harus diperbaiki. Kemudian juga bagaimana para pemain disiplin untuk bisa mengerjakan tugasnya di lini masing-masing. Kemudian juga bagaimana menciptakan peluang dan bagaimana bisa menyelesaikan peluang-peluang yang ada, nanti itu bisa menjadi sebuah hal yang harus difokuskan. Tapi rasanya kita juga beruntung karena Rafael Strike akan main, yang sudah mencapai gol kemarin pada saat Korea Selatan yang golnya begitu cantik. Kita harapkan ini juga bisa membuat tim nasional kita begitu percaya diri. Karena Fasal, kalau kita bermain dengan materi pemain yang lengkap, materi pemain yang masing-masing di lini adalah masing-masing pilarnya begitu, yang sudah cukup konsisten, menunjukkan penampilannya yang cukup baik, satu sama lain ini akan semakin yakin. Nah, kita harapkan kemestri itu kemudian yang akan kita lihat pada saat berhadapan dengan Irak di Partai Perebutan tempat ketiga, kemudian juga kita harapkan mental kembali. Waktu ada di bangku ini juga, di dialog pada kabar pagi juga sebelumnya, saya sempat bilang waktu itu dengan Hijul, saya sempat katakan, melihat pertandingan-pertandingan yang terjadi pada perempat final, ada empat pertandingan pada waktu itu, semuanya di uang naik kartu merah. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana tegangnya, bagaimana panasnya, apa yang dirasakan oleh pemain juga pada saat melakoni pertandingan hidup dan mati. Karena ini satu-satunya kans mereka. Nah, mereka banyak terjebak dengan tidak bisa menguasai emosi, mereka mungkin frustasi, ataupun juga mencoba melakukan cara-cara, sehingga akhirnya membuahkan kartu merah. Nah, ini juga yang harus di handle oleh para pemain kita, supaya tidak ada kartu merah kembali nanti, pada saat pertandingan perubahan tempat ketiga. Tapi Putri melihatnya, apa yang harus diwaspadai dari tim Nas Irak U23 ini sendiri? Ya, menurut saya melihat tim Nas Irak tidak jauh berbeda dengan lawan-lawan asal timur tengah lainnya, seperti kemudian kita melihat Qatar, kita melihat Jordania, mereka menekan kekuatan fisik, begitu kan, untuk bisa bermain berhadapan dengan kita, kemudian juga bola-bola atas, kemudian postur tinggi mereka, itu juga bisa menjadi sebuah kekuatan bagi tim seperti Irak, dan seperti yang kita tahu juga, Irak ini juga pernah merasakan sebagai juara Piala Asia U23. Artinya, dia punya pengalaman, dia punya kekuatan, dan para pemain juga punya mental yang cukup tinggi. Kita mungkin juga bisa belajar meniru dari apa yang dilakukan oleh Jepang, bagaimana formula yang mereka lakukan, bagaimana strategi yang mereka lakukan untuk bisa mengalahkan Irak. Dan Irak dibuat kebingungan oleh kecepatan yang ditunjukkan oleh para pemain Jepang. Rasanya kita punya modal itu, kita bisa bermain dengan cukup cepat, kita bisa bermain dengan passing-passing pendek yang cukup akurat, saya yakin itu bisa membuat Irak cukup kelabakan dan frustasi menghadapi para pemain kita. Tapi kalau kita lihat dari peta kekuatan timnas, kita tahu bahwa nanti kita tidak akan diperkuat oleh Rizky Ridho karena akumulasi kartu merah, dan Rizky Ridho kita tahu merupakan pemain yang cukup penting untuk barisan batang kita. Kalau Kucuri melihatnya ke depan bagaimana? Ini merupakan salah satu ujian juga bagi Ko Sinteyong, bagaimana kemudian di tengah keterbatasan pemain, karena tidak bisa memainkan salah satu pemain utamanya, pemain pilarnya, sampai akan mengisi posisi yang akan ditempati oleh pengganti Rizky Ridho ini. Kalau kemarin-kemarin kan kita kan sudah melihat bagaimana kemudian barisan belakang ini diperkuat oleh para pemain yang menjadi andalan sepertinya, yaitu Justin Hoopner, kemudian juga kemarin ada nama-nama lainnya, mungkin Komang Putra yang semalam tidak bisa dimainkan sejak awal, begitu mungkin nanti kan bisa menjadi mengisi salah satu alternatif yang bisa dimainkan sejak menit pertama atau mengisi starting line-up yang dikeluarkan oleh Ko Sinteyong. Fasal. Tapi Putri sendiri optimis bahwa Indonesia akan menang melawan Irak pada tanggal 2 Mei mendatang? Pastinya, pastinya. Pastinya saya sangat optimis bahwa kita bisa mendapatkan kemenangan, seperti tadi yang sudah sempat saya katakan bahwa target untuk bisa menempati peringkat ketiga plus, target untuk kembali berlaga di Olimpiade setelah cukup lama, jadi terakhir kali kita berlaga di Olimpiade adalah atau satu-satunya, itu pada tahun 1956. Tapi di era sepak bola modern ini kita tidak pernah memiliki kesempatan untuk menuju ke sana, kita tidak pernah mencicipi bagaimana panasnya persaingan yang ada di Olimpiade, kita tidak pernah menikmati manisnya juga ada di tempat ataupun juga arena bergensi seperti itu. Itu merupakan salah satu ajang yang bisa meningkatkan level kita, itu merupakan salah satu ajang yang juga membuat kita bisa belajar banyak. Dari tim-tim sepak bola negara-negara lain begitu kan, yang prestasinya juga lebih tinggi. Artinya semoga tujuan-tujuan ini bisa menjadi motivasi berlebih bagi para pemain kita. Satu lagi, Fasal, yang saya begitu yakin, para pemain kita ini pasti akan semakin termotivasi dengan kehadiran para supporter. Nah, yang kita tahu bahwa yang namanya warga negara Indonesia yang tinggal di Qatar, bahkan menamakan dirinya sebagai Garuda Qatar, ini saya yakin juga pasti akan datang kembali memenuhi arena tersebut atau memenuhi stadion tersebut saat timnas kita bertanding. Jadi saya yakin suntikan semangat yang diberikan oleh Garuda Qatar dan juga dukungan dari semua anda di Indonesia, ini pasti akan membuat timnas juga akan maju lagi, lebih gencar lagi saat berhadapan dengan Iran. Tidaknya itu, timnas Garuda Muda juga harus tahu bahwa di Indonesia sendiri juga banyak sekali masyarakat Indonesia yang bergila nonton bareng. Nah, termasuk tadi malam meskipun hasilnya, walaupun cukup ini ya mungkin kecewa ya. Tapi ini bisa kita sorotin juga, apresiasi Fasal, kita berikan kepada para penikman bola, para supporter yang luar biasa, menggelar nobar di mana-mana. Saya sempat lihat karena memang teman-teman kita liputan begitu kan, pakai drone begitu dilihat, animu masyarakat ini luar biasa. Ramai sekali, dan tidak cuma di satu dua titik, tapi hampir semua titik, bukan cuma di Jakarta, yang dipenuhi oleh masyarakat yang berbondong-bondong. Yang datang pun luar biasa, bukan hanya laki-laki begitu kan, bukan hanya pria, remaja gitu, tapi juga anak-anak, banyak juga ibu-ibu, banyak juga remaja-remaja perempuan gitu, yang datang ke berbagai tempat, ada di Jakarta sih, lapangan banteng, ada kemudian juga di velodrome kita dekat sini juga ada banyak, di Kementora ada, di GBK ada, bahkan juga kemarin kita sempat pantau di Stadion Patriot di Bekasi, luar biasa, manusia itu menyemut begitu banyak, ini yang kita begitu senang, dan saya harapkan besok juga animu masyarakat masih seperti ini, pada saat melakukan nobar, dan juga kalau kita kemarin kan sempat dengarkan bahwa ada instruksi memang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, bahwa ayo kita adakan nobar yuk semuanya di berbagai daerah, dan juga banyak sekali pejabat-pejabat daerah yang kemudian melakukan hal ini, merangkul masyarakat untuk bisa menyaksikan bareng, nonton bareng, nah kita harapkan ini gak hilang, kita harapkan bukannya kita kalah, kita gak masuk final, kita cuma berebut di tempat ketiga, kemudian sepi, nah ini yang jangan sampai terjadi, kita harapkan juga acara-acara nobar seperti ini masih dikelar di berbagai tempat, dan animonya juga kita harapkan masih banyak masyarakat yang datang ke sana, bersama keluarga, bersama siapapun, duduk di sana, menyaksikan dan juga mendukung Timnas Perlagah. Amin, amin, amin. Terima kasih Putri Viola atas pandangannya, untuk memberikan isi pikirannya kepada pemirsa TV One di Kabar Pagi. Terima kasih, Fasal. Terima kasih, Fasal.